Jumat 5 Juli 2024, Kemendik Butristek menggelar festival Kurikulum Merdeka di Jakarta Convention Center, Jakarta yang diramaikan oleh peserta didik, orang tua, guru, hingga tenaga kependidikan dari seluruh Indonesia. Kurikulum Merdeka merupakan inovasi Kemendik Butristek dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Menurut Iwan Syahril, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah Kemendik Butristek festival ini menjadi ruang belajar dan berbagi kepada seluruh peserta untuk bersama-sama menguatkan demi menciptakan pembelajaran berkualitas melalui Kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kuncinya adalah di mindset dan kemudian kemauan kita untuk melakukan perubahan. Semoga semangat kita untuk terus bergotong royong dan ini adalah kekuatan kearifan lokal budaya Indonesia dari semua pemanggu kepentingan, dari mulai pemerintah daerah, dari mulai dengan orang tua, sekolah guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan murid orang tua dan juga tentunya dengan kementerian yang ada di pusat, kita bisa menggerakkan perubahan di bidang pendidikan untuk Indonesia emas. Puncak festival Kurikulum Merdeka adalah interaksi bersama peserta, pemeran kolaborasi pendidikan dan pameran karya potret cerita. Potret cerita Kurikulum Merdeka merupakan cerita praktik pembelajaran yang bermakna dan gembira di media sosial berupa karya foto dan video. Sebanyak 46 karya potret cerita terpilih dari 43.000 karya yang dikirim oleh para guru, murid, dan orang tua dari seluruh Indonesia dipamerkan dalam festival Kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah karya sepasang guru dan murid dari SMA Negeri 1 Gondang Tulung Agung, Jawa Timur yang mengangkat topik literasi dan numerasi. Oke, kebetulan di sekolah saya itu ada yang namanya Jumat Literasi, di mana Jumat Literasi itu berkaitan erat dengan nama kegiatan di sekolah kami dengan nama pojok baca germis, gerakan menulis. Seperti yang kita tahu saat ini, anak-anak di era digitalisasi ini kurang sedikit peka, kurang berpikir kritis dan logis. inginnya cuma praktis. Nah, dari sini saya sebagai guru pembimbing itu ingin mengangkat anak-anak ini supaya bisa berpikir kritis jadi pemuda yang logis melalui literasi germis, gerakan menulis. Harapannya semoga kurikulum, implementasi kurikulum Merdeka ini bisa merambah ke semuanya, bisa berdampak baik, berdampak positif bagi pendidikan di Indonesia khususnya. Karena dari sini anak-anak itu diajari lebih kritis, tidak hanya belajar teori, tapi anak-anak memiliki produk, ada proses, ada produknya di situ. Melalui festival ini, ekosistem pendidikan di Indonesia diharapkan bisa terus ditingkatkan secara berkelanjutan, guna mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, inklusif dan menghasilkan generasi penus berkarakter Pancasila. Terima kasih telah menonton!